Banjir arus deras Senin malam menerjang Kota Padang yang dibicu oleh hujan deras selama lebih dari 4 jam. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir lebih dari 1 meter. Banjir bandang melanda kawasan Batu Busua kecamatan Pauwah, Kota Padang, Senin malam. Derasnya arus banjir menerjang pemukiman warga dan merendam puluhan rumah di pinggir aliran sungai Batu Busua. Tim Sargabungan dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi warga yang terjebak banjir. Satu persatu warga yang terjebak dievakuasi petugas ke lokasi yang lebih aman. Warga mengaku sempat panik saat banjir tiba-tiba terjadi dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Ibu lari di dalam rumah, jadi air ini meledak, jadi tidak sempat lari keluar. Jadi ada yang warga ini yang naik ke tetap, banyak yang naik ke tetap. Banjir bandang ini terjadi setelah Kota Padang diguyur hujan deras sejak sore hingga malam hari, hingga membuat jebolnya salah satu bendungan di bagian hulu sungai. Sebanyak 20 orang warga di antaranya Lansia dan Balita diungsikan kebangunan sekolah dasar. Saat ini masih 20 orang, kita coba sih, kita keluarkan. Di bawah kemana, Pak? Rencananya di SD 29 sebagai pengusian sementara. Kondisi terakhir seperti apa, Pak? Untuk saat ini, informasi yang kita dapatkan, bendungan dari lokasi di sini ada yang robo, jadi itu yang membuat air menjadi deras yang masuk ke dalam komplek perumahan warga di sini. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, puluhan rumah warga dan bangunan terendam dan rusak akibat terjangan banjir bandang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.